Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Samsung, yakni Samsung Galaxy A70s. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Bocoran ponsel Samsung Galaxy A70s telah muncul melalui daftar Tena. Selain gambar, daftar Tena juga mengungkapkan spesifikasi yang akan dibawa oleh Galaxy A70s. Ponsel kelas menengah Samsung ini diharapkan menjadi ponsel dengan kamera 64MP pertama Samsung. Tampaknya, ponsel ini juga memiliki desain yang sama dengan Galaxy A50s. Bagian belakang Galaxy A70s, sesuai otoritas sertifikasi, akan memiliki lapisan kaca dengan gradient. Samsung menyebutnya potongan prisma. Sudut kiri atas ponsel ini memiliki tiga kamera belakang yang sejajar secara vertikal dengan LED flash di bawahnya. Tidak ada pemindai sidik jari di bagian belakang, yang berarti Galaxy A70s seperti pendahulunya Galaxy A70 akan menggunakan pemindai sidik jari di layar. Berikut ini, spesifikasi yang akan dibawa oleh Galaxy A70s. Galaxy A70s akan mengusung layar Infinity-U panel Super AMOLED berukuran 6,7 inci beresolusi Full HD+. Untuk dapur pacunya, ponsel ini akan ditenagai chipset Octa-Core Qualcomm Snapdragon 675 yang dipadukan RAM 6GB dengan penyimpanan internal 128GB yang bisa ditambah menggunakan kartu microSD. Di sektor fotografi, Galaxy A70s ini akan disematkan tiga pengaturan kamera. Dengan salah satu kameranya akan menggunakan sensor utama Samsung ISOCELL GW1 dengan resolusi 64MP. Galaxy A70s akan dibekali baterai 4400mAh dengan dukungan pengisian daya cepat menggunakan port USB Type-C serta terdapat jack headphone 3,5mm. Untuk sistem operasinya, akan menjalankan Android 9 Pie dengan balutan antar muka One UI dan sistem keamanannya menggunakan pemindai sidik jari di layar. Samsung Galaxy A70s diperkirakan akan dibanderol dengan harga sekitar 6,5 jutaan dan Samsung juga belum mengkonfirmasi kapan peluncurannya. Namun bocoran mengatakan peluncuran akan dilakukan pada akhir bulan September ini. Belum ada kabar resmi apakah Galaxy A70s akan dipasarkan di Indonesia. Besar kemungkinan dijual resmi, mengingat pendahulunya juga masuk secara resmi ke tanah air. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Mari support channel ini untuk terus memberikan informasi terupdate seputar gadget. Ingat subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.